Inilah kondisi di sekitar SMA Negeri 2, Kota Bogor, Jawa Barat, pasca jebolnya tanggul. Video direkam Muhammad Dari, salah seorang siswa di sekolah tersebut. Luapan arus selokan Cikoat menyapu puluhan kendaraan yang terparkir di lapangan sekolah kawasan Kampung Sukadamai, Kecamatan Tanah, Sareal, Kota Bogor. Terjangan banjir menghancurkan tiga rumah warga pada Senin sore. Air menerjang bangunan pasca tanggul membatas jebol karena debit air meluap akibat hujan deras. Buruknya sistem drainase dan tidak berfungsinya beberapa selokan, diduga menjadi penyebab banjir bandang. Banjir juga menghanyutkan empat warga. Dua orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara dua orang lainnya meninggal dunia. Yaitu Anita Fauzia Fitria dan Zia Mahera Zikra. Keduanya merupakan ibu dan anak warga sukaresmi Tanah, Sareal, Bogor.